Kulia ibadiyadiladzina asrafu Katakanlah Bagi hamba-hambaku Yang mereka Berlebih-lebihan Lataknatumirrahmatillah Jangan mereka Berputus asa dari rahmat Allah Maka ini adalah Kabar baik bagi kita semua Kita ini adalah Hamba Allah pendosa Kita semua ini adalah pendosa Tidak ada seorang kum yang dilewatkan Dari diri kita kecuali pernah Melakukan dosa, pernah Melakukan maksiat Tapi Allah mengatakan bahwa Jangan kalian berputus asa Dari rahmat Allah Dosa yang Sudah kita lakukan yang lalu Kesalahan yang sudah kita lakukan lalu Biarlah dia berlalu Dengan masa lalunya Kita memandang ke depan Bagaimana ke depan kita bisa lebih baik lagi Mengambil pelajaran Dari sesuatu yang sudah kita lakukan Ini adalah Kategori orang yang berbahagia Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Untuk hasil yang maksimal Dalam menyaksikan video ini Dapat menggunakan Headset Earphone Atau alat bantu dengar langsung Lainnya Sudah Mari kita saksikan Kembali ke masjid Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu Wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min shurur Anfusina wa min sayyat A'malina Man yahdihillahu Fala mudillalah Wa man yudlil Fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wabarika ala sayyidina muhammadan Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Faya abadallah Usikum wa nafsi Bitaqwa Allahi wa taatih Faqad fazal muttaqun Faqad kuala Allah ta'ala Fi kitabihi al-kariim Wahu aslakul kailin A'udhu billahi s-sammil alim Minashaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Ya ayyuhal ladzine amanu Attaquu Allah haqqa tukatih Wa la tamuotunna illa wantum muslimun Wa qila fi al-hadith qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Ittaqillaha haythu ma kuntah Wa atbi'is sayyiatal hassanat tamhuha Wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin Awkama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ma'asyurul hadirin yang mulia Jamaah solat jumat Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat dan tempat yang mulia ini Khatib menyampaikan pesan ketakwaan Wabil khusus untuk khatib pribadi Dan umumnya untuk jamaah sekalian yang hadir Mari sama-sama kita kuat kembali Kita tingkatkan kembali ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ittaqullaha haqqa tukatih Ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya orang yang bertakwa Yang akan semakin hari Semakin ditingkatkan derajatnya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan Lewat mimbar yang mulia ini Kita semua mendapatkan nasihat yang mulia Agar senantiasa termotivasi Terdorong diri kita Untuk semakin meningkatkan Kualitas taqwa kita kepada Allah Agar juga kita memperbaharui Derajat ketakwaan kita Derajat kemuliaan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan bagi kita Bahwa semulia-mulianya manusia Adalah dia orang yang tinggi Derajat ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyurul hadirin yang mulia Kita sebagai orang-orang yang beriman Maka sayogianya Kita memiliki visi kehidupan kita Apa sesungguhnya yang akan kita capai Kemudian bagaimana cara mendapatkannya Hari ini Menurut hitungan miladiah Atau menurut hitungan masehi Adalah jumat terakhir Pada tahun 2021 Hari demi hari Bulan demi bulan Bahkan tahun demi tahun Kita lewati Tapi pertanyaannya adalah Sudahkah kita menuju Kepada visi besar kehidupan kita Agar kita mendapatkan kebaikan Baik di dunia Ataupun kebaikan di akhirat Maka satu kata kunci Bagi seorang yang beriman Bagaimana visi kehidupannya adalah Bagaimana dia meraih kebahagiaan Bukan hanya kebahagiaan Ketika di dunia Ataupun bagaimana kebahagiaan Yang dirasakan saat ini Tapi kebahagiaan itu Sampai kepada kebahagiaan di akhirat Sebagai mana doa-doa Yang sering kita ucapkan di penutup Doa-doa kita Bahkan sering kita lafalkan doa tersebut Ini menggambarkan tentang Bagaimana visi kita Sebagai orang yang beriman Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dan dari sebagian mereka Mereka ada yang berucap Berdoa memohon kepada Allah Rabbana atina fid dunia hasana Wai Tuhan ku berikan kepada aku Kebaikan di dunia Wafil akhirati hasana Pun kebaikan itu Kami menginginkannya di akhirat Wa kina azaban nar Dan jauhkan kami Selamatkan kami Dari pedihnya api neraka Inilah visi besar Orang-orang yang beriman Karena sebagian dari mereka Ada yang berdoa Ada yang meminta Atina fid dunia Wa malahu fil akhirati min nasib Ada orang Yang meminta kebaikan di dunia Tapi dia tidak meminta kebaikan Bahkan dia tidak menginginkan Kebaikan Malahu fil akhirati min nasib Dia tidak menginginkan bagian di akhirat Hanya kepentingan kebahagiaan di dunia Maka inilah sesungguhnya Ma'asyurul hadirin yang mulia Yang menjadi PR dan evaluasi kita bersama Di penghujung tahun 2021 ini Kita evaluasi bersama Kita muhasabah bersama Apakah tujuan kehidupan Menuju kebahagiaan dunia Sampai kebahagiaan di akhirat Sudah sampai manakah Bagaimana tujuan itu kita capai Maka beruntunglah Ketika orang-orang yang hari ini Lebih baik daripada hari sebelumnya Maka merugilah Orang yang hari ini Sama dengan hari sebelumnya Dan merugilah Celaka lah Orang-orang Yang hari ini lebih buruk Daripada hari-hari sebelumnya Inilah kunci bagaimana kita Mengevaluasi diri kita masing-masing Sudahlah Sudahkah diri kita Berjalan di atas Kebaikan-kebaikan yang meningkat Kebaikan-kebaikan yang meningkat Daripada waktu-waktu yang sebelumnya Maka bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menggambarkan Siapakah orang-orang Yang akan mendahabatkan kebahagiaan Secara spiritual Kebahagiaan secara spiritual Di dunia Ataupun di akhirat Yang pertama adalah Orang yang pandai Mengambil pelajaran Dari apa Yang sudah Dia lakukan Adalah orang-orang Yang pandai Dan bisa Mengambil pelajaran Dari waktu-waktu Yang telah Dia lalui Maka inilah Ciri orang yang Berbahagia Pepatah mengatakan Jangan jatuh pada Lubang yang sama Ketika keburukan Sudah kita lakukan Maka Allah Berwasiat Dalam sebuah Ayatnya Mengatakan Kulia ibadiyad latina Asrafu Katakanlah Katakanlah Bagi hamba-hambaku Yang mereka Berlebih-lebihan Lataknatumir rahmatillah Jangan mereka Berputus asa Dari rahmat Allah Maka ini adalah Kabar baik Bagi kita semua Kita ini adalah Hamba Allah Pendosa Kita semua ini adalah Pendosa Tidak ada Seorang pun Yang dilewatkan Dari diri kita Kecuali Pernah Melakukan dosa Pernah Melakukan Maksiat Tapi Allah Mengatakan Bahwa Jangan Kalian Berputus asa Dari rahmat Allah Dosa Yang sudah Kita lakukan Yang lalu Kesalahan Yang sudah Kita lakukan Lalu Biarlah Dia berlalu Dengan Masa lalunya Kita memandang Kedepan Bagaimana Kedepan Kita bisa Lebih baik lagi Mengambil pelajaran Dari sesuatu Yang sudah Kita lakukan Ini adalah Kategori Orang yang Berbahagia Tidak ada Kata Orang yang Sudah tanggung Berada di Jurang Maksiat Ini adalah Hamba Allah Yang dibenci oleh Allah Kenapa Karena dia Memutuskan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Rahmat Allah Itu sangat luas Siapapun yang Meminta ampun Kepada Allah Bertawabat Kepada Allah Allah Samudra Ampunan Bagi hambanya Yang memohon Ampunan Kepadanya Maka Sepandai-pandainya Orang adalah Mengambil Pelajaran Dari sesuatu Yang telah terjadi Saudaraku Di dalam Al-Quran Ada nama Surah Al-Qasas Dan banyak Cerita-cerita Di dalam Al-Quran Kisah-kisah Terdahulu Yang Allah Ceritakan Yang Allah Muat Di dalam Al-Quran Salah satu Hikmah Yang dapat Kita ambil Adalah Kita belajar Terhadap Kisah-kisah Terhadap Apa yang Telah terjadi Di masa lalu Agar kita Tidak masuk Tidak tergolong Orang-orang Yang terjadi Di dalamnya Jangan menjadi Pengulang Sejarah Keburukan Jangan menjadi Orang yang Mengulang Keburukan Yang sudah Dilakukan oleh Kaum-kaum Terdahulu Maka Allah Ceritakan Dalam Al-Quran Banyak sekali Kisah-kisah Yang diceritakan Oleh Allah Bahkan Nama Surat Khusus Ada Namanya Al-Qasas Kisah-kisah Apa inti Sarinya Saudara-saudaraku Inti Sarinya Adalah Kita harus Belajar Dari sesuatu Yang telah Terjadi Jangan Terjerumus Pada sesuatu Keburukan Yang mereka Sudah Melakukannya Kita harus Bisa Menghindarinya Umat Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Umat Yang spesial Ketika mereka Melakukan Maksiat Dan Keburukan Allah Tidak langsung Menghukumnya Berbeda Dengan Umat Umat Terdahulu Kaum Nabi Lut Mereka Melakukan Kebusukan Fahisa Mereka Mencintai Sesama Jenisnya Apa Yang dilakukan Allah Allah Hukum Langsung Allah Hukum Langsung Turunkan Azab Kepada Mereka Pertanyaannya Zaman Sekarang Ada Yang seperti Itu Bahkan Dikampanyekan Yang seperti Itu Tapi Allah Tidak langsung Mengazab Mereka Allah Tunggu Sampai Mereka Bertahubat Kepada Allah Ini Adalah Kasih Sayang Allah Kepada Kita Allah Tunggu Kan Azab Allah Tunggu Kan Azab Kepada Mereka Sambil Menunggu Mereka Akan Kembali Bertahubat Kepada Allah Subhanahu Maka Jangan 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 Jjadi Orang Yang Berputus Asa Memutuskan Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kejadian Yang Sudah Lalu Dosa Dosa Yang Sudah Lalu Adalah Masa Lalu Kita Yang Harus Menjadi Pelajaran Bagi Kita Bukan Sesuatu Yang Harus Menjatuhkan Kita Kepada Keputus Asaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Jadi Orang Orang Yang Berbahagia Adalah Orang Orang Yang Melupakan Terhadap Amal Kebaikannya Orang Orang Yang Banyak Beramal Baik Beramal Baik Kepada Dia Banyak Bersedekah Banyak Beribadah Kemudian Dia Gampang Melupakan Kebaikannya Ini Adalah Contoh Orang Yang Akan Berbahagia Maka Kebalikannya Adalah Orang Yang Tersiksa Adalah Orang Yang Sering Mengungkit Kebaikannya Padahal Dengan Mengungkit Kebaikannya Sama Saja Dia Sedang Menghapus Menghilangkan Kebaikan Kebaikannya Jangan Sampai Dengan Sebuah Keburukan Yang Menimpa Seseorang Jangan Sampai Dengan Sebuah Ujian Yang Menimpa Kita Kemudian Kita Mengadu Protes Kepada Allah Ya Allah Kurang Apa Saya Ya Allah Kurang Ibadah Apa Ya Allah Ini Adalah Contoh Orang Yang Menampakkan Kebaikan Mengulang-ulang Kebaikan Mengingat-ingat Kebaikan Justru Sebaliknya Yang harus Diingat Itu bukan Kebaikan Tapi Keburukan Kita Yang Nanti Akan Kita Ambil Hikmah Daripada Keburukannya Kita Bacakan Istighfar Dan Kita Tawbat Kepada Allah Kebaikan Kita Serahkan Kepada Allah Zat Yang Dengan Keadilannya Akan Membalas Kebaikan Siapapun Maka Bagi Orang-orang Yang Ingin Mendapatkan Kebahagiaan Maka Dia Pandai Sekali Melupakan Apa Yang Sudah Dia Lakukan Dari Amal Kebaikannya Bahkan Yang Dilakukannya Adalah Amal Yang Tersembunyi Sembunyi Karena Dia Khawatir Apa Yang Dilakukannya Kemudian Dilihat Oleh Orang Lain Kemudian Merubah Niatnya Menjadi Ingin Dipuji Oleh Orang Lain Karena Sebaik-baik Daripada Amal Yang Dilakukan Amal Ibadah Amal Sodatah Yang Bentuknya Sunnah Adalah Amal Yang Dilakukan Secara Sembunyi Sembunyi Ada Kalanya Kebaikan Itu Boleh Kita Tampakkan Dalam Rangka Memotivasi Orang Lain Tapi Bagi Kita Yang Mungkin Gampang Bagaimana Niat Kita Berpindah Dari Keikhlasan Kepada Tidak Ikhlas Maka Sebaiknya Amal Itu Kita Tidak Tampakkan Kepada Orang Lain Engkau Mau Tampakkan Amal Kebaikan Baik Bagus Kamu Tampakkan Karena Niat Ingin Memotivasi Orang Lain Tapi Satu Amal Yang Kau Lakukan Dengan Cara Sembunyi Sembunyi Itu Adalah Sebuah Kebaikan Yang Luar Biasa Karena Kita Hanya Ingin Dinilai Oleh Allah Karena Kita Ini Hanya Ingin Bagaimana Amal Ini Khusus Untuk Allah Bahkan Kita Tidak Menginginkan Kebaikan Dari Orang Yang Kita Beri Kita Tidak Meminta Mereka Mendoakan Kita Kita Tidak Meminta Mereka Untuk Berterima Kasih Kepada Kita Sehingga Kita Terjadi Sesuatu Ketika Mereka Tidak Berterima Kasih Berubah Niat Kita Kita Mengatakan Kepada Dia Kamu Tidak Tahu Terima Kasih Itu Masih Belum Dalam Tahapan Ikhlas Karena Kita Tidak Menginginkan Apapun Dari Kebaikan Itu Kecuali Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Merubah Bagaimana Kondisi Orang Yang Diberi Itu Terserah Allah Mau Berterima Kasih Alhamdulillah Karena Terima Kasih Itu Kita Tidak Bisa Menuntut Dia Untuk Terima Kasih Kenapa Karena Terima Kasih Itu Adalah Keinginan Darinya Tanpa Kita Pintapun Begitupun Sebaliknya Bagaimana Kebaikan Kebaikan Itu Dilakukan Dengan Cara Sembunyi Sangat Sempurna Walaupun Kebaikan Kebaikan Yang Ditampakkan Kepada Orang Lain Juga Banyak Manfaatnya Dalam Rangka Memotivasi Orang Lain Untuk Beramal Pandai Pandailah Bagaimana Kita Melupakan Daripada Kebaikan Itu Karena Ini adalah Indikator Ciri-ciri Orang Yang Akan Mendapatkan Atau Meraih Daripada Kebahagiaan Baik Kebahagiaan Di Dunia Ataupun Kebahagiaan Di Akhirat Orang Yang Melihat Kepada Urusan Dunia Urusan Dunia Kepada Orang Yang Di Bawah Nya Kepada Orang Yang Di Bawah Urusan Rizki Urusan Pangkat Dan Lain Sebagainya Sehingga Menimbulkan Rasa Syukur Kepada Allah Dan Ketika Melihat Kepada Urusan Akhirat Dia Akan Melihat Kepada Orang Yang Di Atasnya Orang Yang Lebih Rajin Orang Yang Pandai Ibadah Ahli Kebaikan Di Hadapan Kita Mudah Mudahan Apa Yang Kita Lalui Di Tahun 2021 Banyak Kebaikan Yang Kita Dapatkan Dan Kita Berdoa Mudah Mudahan Pandemi Ini Yang Sampai Saat Ini Belum Selesai Kita Bisa Melewatinya Dengan Sebaik Baiknya Bahkan Mudah Mudahan Segera Hilang Kita Kembali Bagaimana Bersosialisasi Beribadah Tanpa Ada Jarak Tanpa Ada Suatu Penghalang Sehingga Kita Bisa Merasakan Apalagi Sebentar lagi Kita Akan Merasakan Ibadah Di Bulan Ramadan Kita Mendapatkannya Ataupun Menjemputnya Dalam Keadaan Sehat Panjang Umur Dalam Keberkahan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah 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 Ayo kembali ke masjid